Ngincing-ngincing kepada kalian semua, berikan dukungan kalian, hashtag FFIndoBersatu Yap, dan ini kita bakal langsung di game ketujuh, Free Fire World Cup 2019 Oke, dan kita lihat disitu siapa yang akan menduduki Tron ya Ya, siapa yang akan menduduki Tron Oh iya, Forenny Vanika Telion, di game sebelumnya, key leader adalah 13 Dari EVOS ROR, dari Indonesia Betul banget, betul banget Dengan total damage hampir 5.000 5.000, itu banyak banget men Banyak banget, buset Oke, dan ini langsung turun gitu aja Kita lihat disini ternyata EVOS, bakal bertemu dengan tim TK sepertinya Di daerah Sentosa, lagi-lagi EVOS kedatangan tamu disini dan SFI Turun di daerah kekuasaan atau istana dari Anhuak Betul, betul Ya, atau latam utara, dari latam utara ya Anhuak ini Oke, kita lihat pocinok ya oke Pocinok disini Ya, selagi-lagi tim Don kita lihat memang turun lagi di observatory Seperti kata Manggiskun ya Betul sekali Dan ini harusnya dikontes oleh tim Redkanis Tapi enggak, disini Redkanis hanya berusaha duduk di graveyard Dan udah ada tembak-tembakan dari tim EVOS Wait, kita lihat kalau lihat tim Don, satu orang ada di atas Ya Don Oke mengalami gangguan koneksi ya Waduh, sangat disayangkan sekali Terutama Oke dan kita lihat disini ternyata Oh, sementara tim ternyata Dan disitu ada The Magsec Yang bakal lari dari arah sungai dengan 1% HP nya Wow Wow, ini bakal dikerja di video Tapi sayang sekali disana WAG harus kalah kontes disitu dan NPC Langsung di ending gitu aja oleh Clinch Nice Play by Clinch Wow, lagi-lagi support dari Terem Menunjukkan kekuatannya ya Dan iya, kalau kita lihat memang perbedaannya Oh, ini bakal langsung berbalik lagi Kita lihat disini, kita cukup percaya diri Bertemu dengan Dark, hati-hati Dark adalah seorang key leader dari WAG Udah mulai kontes kanan-kiri Udah pekan M40-nya kita lihatin Dark Gak punya armor disini, kalau gue lihat Udah ada, kita juga ada ternyata Langsung dikenak-down oleh Shadow HP Dan disini Mesek bakal lari begitu aja Ya, dan Terem harus kabur Sekarang karena memang udah gak punya pilihan lain Udah ada dua orang yang kenak tadi ya Udah ada dua orang yang di-end gitu ya Jadi harus hati-hati Dan disini tersisa Seneja dan juga Meksek Disini Princess Seneja Satu-satunya Perempuan yang ada di Free Fire World Cup 2019 ini Bakal bertahan Dan role-nya adalah support Perhatikan skill yang dia pakai Seneja pakai Itu ada Moko Berfungsi itu memberikan informasi posisi ketika Peluru kalian yang paling dalam musuh Terus juga ada Olivia Level 6 Olivia itu ketika melakukan revive Darahnya itu hampir 50% HP Dan itu berguna banget untuk kalian ketika revive Dan musuhnya itu masih nembakin teman kalian yang habis di-revive Karena itu gak bakal langsung mati gitu aja Betul Dan kita lihat disini dari tim Red juga Semua kayaknya bermain aman ya Sekarang sudah belajar ya Sudah belajar 7 game sudah dijalankan Dan ini adalah game terakhir Kita bakalan menunggu nih Magiskun ya Graveyard sudah dikuasai memang oleh tim Red disini ya Dan tim OK sudah datang sebenarnya mengakai mobil ya Ya disini ada shutdown Dan SPS bakal bergerak sendirian Di daerah CPR Disini ternyata SFS sama EVOS belum perang sama sekali ya Belum kedengaran suara pelurunya Karena tadi kalo gue liat EVOS itu sebenernya ketemu sama tim ini TK Iya TK ya Atau CRM ya TK CRM itu dia ketemu disana Habis itu belum terdengar suara tembakan dari arah Sentosa Dan disini kita bakal ngeliat lebih dahulu Red Canids Bakal bertemu dengan shutdown Dan yang lagi-lagi Shutdown dikasih ngelut di observatory sendirian Sendirian sama sekali gak di kontes Karena memang gak ada yang berani kontes gitu ya Karena misalnya di kontes juga sedikit berbahaya buat kedua tim bahkan ya Setuju banget Dari 48 total pemain Tersisa 45 aja Dan sepertinya tadi oke yang kita liat agak mengalami sedikit koneksi ya Udah balik ya Masalah koneksi udah balik sepertinya Wow ini dia ya oke nya juga udah balik Lalu SFS juga sudah kembali ke rute semulanya Dimana turun di pick lalu turun ke rumah sabun bawah Habis itu ngambil beberapa resource Dan disini kita liat ya Galot Sudah memiliki resource yang cukup ya Gue rasa untuk melakukan kontes atau pertarungan dimanapun Dan ini harusnya kalau dari rute biasanya SFS itu bakal ngambil ke arah rumah orang kaya di bawah pick Yang ada rumah kayunya Dan ini masih sedikit lama ya Dimana disini kalau gue liat ada Syote yang gak punya Ves Sama sekali dan hanya punya AK47 sama M40 Juga medkitnya cuma hanya 2 biji Iya dan kalau kita liat sekarang Nah ini gue kayak jadi flashback dan gue jujur aja takut semoga gak ada kejadian gitu ya Ini Ves lagi-lagi di luar zona Dan sepertinya strategi untuk masuk ke dalam zona Untuk jadi begitu zona teng udah ketahuan langsung jalan Ya apa yang dilakukan oleh WAG ya Ya apa yang dilakukan oleh WAG WAG selalu melakukan hal itu dan ini Ves gak melakukan ya Mungkin dia masih nyantai Tapi gue belum tahu rutenya apakah langsung ke Mars atau Pochinox gitu ya Beda apa yang dilakukan oleh tim SFA ya Dimana dia selalu berhasil mendapatkan posisi di dalam zona Dan enaknya adalah mereka dengan resource yang mereka miliki itu selalu siap perang ketika Ada musuh yang berusaha menyambut mereka dari luar Betul banget Dan sepertinya ini bakal ketemu tim TK Ternyata rutanya sama nih disini kita lihat tim TK bertemu dengan tim TK Tapi di bawah dan di atas bakal ke skip kah? Atau mungkin Hoff bakal ngintip ke arah bawah Oke Tim Terny memang tersisa dua orang karena tadi sudah perang di awal pertandingan Tapi sepertinya enggak Ternyata juga Ternyata sudah melihat Oh iya Gue yakin banget Pinter banget ya Pinter banget ya Pinter Seneza disini kita lihat Berhasil memberikan informasi yang cukup untuk mesek sepertinya Dan mereka berdua harus lari terlebih dahulu Kalau menurut gue karena riset yang mereka miliki juga enggak cukup baik Iya Dimana disini Seneza hanya punya famas dan juga ground hall Terus juga medkit satu sama enggak punya dua sama sekali Betul Dan akan di skip ya Akan di skip dan lanjut lagi Seperti tadi game ke enam ya Mirip-mirip dengan game ke enam tadi Tempo permainan cukup lambat ya Iya Magiskun ya Betul sekali Jadi memang disini mereka sama sekali belum mau perang Masih bermain aman Dan enggak mau terlalu gegabah ya Karena mengingat ini posisi tropi nih Posisi tropi Atau Ya Karena skornya emang tipis-tipis Tipis-tipis Beda cuma 200 Beda 100 Beda 100 Karena 1200 nya itu masih ada 1280-an Betul 1280 Iya 1425 Benar Jadi misalkan Betul sekali Kalau misalkan masuk ke posisi 3 Habis itu Dengan kill di atas 10 itu udah bisa kegeser sih Ada naga Ada naga ya Dimana disini Pes baru Yes Elite Pass nya bertemakan Dragon Slayer Dragon Slayer ya Iya Tapi akak yang keluar akak water ya Iya Akak water Itu sebetulnya untuk nyocokin sama ini Sama tema yang sebelumnya Karena kan sebelumnya skinnya itu ada Kayak Putri Duyung itu Ah benar Yang sembilan Ini ya Yang event itu ya Event 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 Mermaid 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 Iya betul Lalu mau keluar akak bubble nya Dan kita lihat disini Sepertinya ada satu rute Yang sama Dari tim Pemimpin kelas mainnya Yaitu GPS Gua yakin Lord sudah ngeliat Gua yakin Lord sudah ngeliat Iya Lord sudah tahu Lord sudah tahu Dan informasinya juga sudah diberikan Kita lihat disini Damage leader nya Ada SFI dan EVOS disana Wow Dengan total 5632 dan juga 5379 damage Yang diberikan oleh SFI Lord dan juga EVOS Yes Dan memang gak salah Kalau emang tim-tim Indonesia tuh harus darah ya Bener banget Kau harus darah sekali kan Masuk-masuk Masuk semua gitu di leaderboard ya Seperti yang gue mention di awal Katanya Leong Dimana disini Tim dari Brazil yang sangat menakutkan Adalah tim GPS Terbukti disini GPS Kronos terutama ya Itu berhasil mendapatkan Damage sekitar 5800 sekian Lalu Disusul Bukan disusul sih Maksudnya dari 3 pemainnya juga Ada K9 Dog Black Dan La Furia Itu juga kuat-kuat banget Terbukti gimana 6 game Sebelumnya mereka bener-bener solid Mereka bener-bener kuat Ketika Berusaha menculik satu orang Ataupun Mereka ditantang sama orang Untuk melakukan perang terlebih dahulu Stabil ya Stabil Stabil Dan juga konsisten ya Apa yang ditunjukkan oleh Tim GPS Veteranos ini Betul banget Betul banget Dan oke kita bakalan Lihat lagi disini Bener-bener tadi yang kita omongin ya Tempo permainan sangat lambat Belum ada tembak-tembakan lagi Setelah yang di awal Dan disini lagi-lagi Mister 13 melakukan tugasnya Akhirnya Setelah beberapa game tadi Yang nyetir Bukan Mister 13 ya Dan akhirnya Mister 13 Sekarang udah melakukan tugasnya lagi Yap betul sekali Dan disini Akhirnya rumah betonnya Gak ada ancaman ya Rute yang dipilih oleh tim EVOS Kembali Berhasil mereka dapatkan Dan disini Sepertinya bakal ada tim Dari China setai IP Yaitu Top Yang bakal berusaha Check and recheck Ke arah rumah beton Disini kita lihat EVOS Kapital Sudah tahu Yes pasti sudah tahu Beberapa tim yang datang Dan Dari posisi parkir Mister 13 Harna Top udah tahu Bahwa disana Bakalan ada tim yang muncul ya Betul Dan sepertinya Sudah dilihat juga ya Mister 5 disitu Sudah melihat Ada orang juga ya Dari tim Top Dan Ini Ini agak bahaya ya SFI dan EVOS berdekatan Gimana nih Manggis Kun SFI dan EVOS berdekatan ya Tapi kalau misalkan masalah berdekatnya Sepertinya enggak ya Karena disini EVOS sendiri Berada di rumah beton Lalu SFI nya ada di Rumah Bolong ya Kecuali EVOS nya perang SFI nya tahu Abis itu SFI nya turun Dan akhirnya perang saudara terjadi Dan ini sepertinya Ini bakal keunggulan Sekeunggulan untuk tim SFI dan EVOS Walaupun posisi mereka berdekatan Tapi zonanya menguntungkan mereka berdua Dan Sepertinya Tim EVOS Capital belum tentu perang Karena kalau kita lihat Tim Top memutuskan untuk berlari Langsung masuk ke dalam zona Ya itu berarti Seharusnya EVOS Capital itu sendiri Tidak mengeluarkan Satu peluru pun Yang membuat SFI tahu bahwa Ada peperangan Di daerah bawah sana Betul banget So ini sudah zona kedua Zona ketiga Sorry Zona ketiga Dan belum ada tim yang tereliminasi Sekali lagi kita gak Gak Bosen-bosen ingetin teman-teman semua ya Buat teman-teman semua yang di rumah Wapun dimanapun Berikan dukungan kalian Ini sangat-sangat Kalau misalnya kita di studio Ini sudah gemeter semua ya Gemeter banget Gemeter banget Kita bener-bener pegen Tim Indonesia Mengangkat tropi Dan duduk di kursi itu Jadi berikan dukungan kalian semua Teman-teman Langsung Keberikan hashtag FFIndoBersatu Dan Pinjam energi juga ya Pinjam energi Berikan kepada Legolat Berikan kepada Mr.Five Cupai Manai Mr.Tertin Dan Lord Siapa lagi semua Serta Yamil juga ya Disini kalau gue lihat Gue belum Ngeliat Sinarnya Yamil ya Iya Yamil ya Masih belum Dan Yamil masih melakukan Kesalahan-kesalahan yang sama Benar-benar Informasi yang didapatkan oleh Yamil Sangat-sangat berguna Oleh teman-temannya Tapi Kita belum ngeliat Montage-montage Dari Yamil Yang kemarin Waktu di IMS itu IMS luar biasa Menunjukin skill-nya As a flanker Betul-betul Gitu Tapi kita ada disini Page dari tim shutdown Sudah terkenal Sudah langsung di ending Begitu aja oleh Pablo Nice banget oleh Pablo Disini shutdown Salah satunya tim yang paling berbahaya Karena dia sedang berada Ada di peringkat paling atas Paling atas dengan 1425 Poin ya Ya bener sekali Dan disini kita masih melihat Memang belum ada peperangan juga ya Di area plantation ya Di area plantation Semua masih scouting-scouting Posisi yang dipilih oleh tim SBS Di mana Dia Mengambil obstacle yang Kalau menurut gue pribadi ya Ini sangat berbahaya Iya Sebetulnya di area yang tadi Yang di rumah Kayak yang komen sini Itu agak bahaya ya Iya Itu kayak Mereka tuh bener-bener percaya Sama Team-mate-nya Misalkan di belakangnya itu Kosong banget Habis itu kayak Kalau misalkan ada satu tembakan yang pecah Itu kayak langsung di backup Sama temen yang lain Dan kita lihat nih timnya Cuma satu kill dari tim PL Tapi sisanya nol semua Di game ketujuh ini Lebih alot Lebih alot banget Karena udah masuk ke zona ketiga Dan masih Masih utuh 12 tim Yap Hanya ada empat orang Yang mati dari tim berbeda ya Kita lihat disini ada Pink Lady Yang bakal bertemu dengan shutdown Dan shutdown perlu diingat Udah kehilangan salah satu personilnya Yang sangat kuat Yaitu Patch Disini Kalau dilihat dari posisinya Ini sebetulnya sangat penguntungan Untuk kita ya Tim SFI dan TBI Sekarang kalau kita lihat disana Siap Don bakalan perang sama PL Sama red Ini zona berikutnya Bakalan ada Di daerah Peak sebelah kiri Dekat rumah labirin Ini bakal nguntungin banget Buat Evos dan SFI Pendingat tapi Bawa ada Top ya Bener kan Di daerah Rumah labirin peak ini Dan kita lihat disini Udah ada peperangan yang terbuka Antara GPS Ke arah atas sana Dan disini kita lihat Pink Lady bakal bertemu dengan Don Masih Don Dan Rekanis juga sudah terkena hit yang Cukup banyak dari jauh Ini perlu berhati-hati Don udah sekakmat banget sih Oh Don Harus Berhati-hati Don Sudah dispam granat Sekarang Don Nice banget Satu kenok Luar biasa sekali Bener sekali Kampelnya udah terkena Dan disitu Away Shutdown Sepertinya bakal tershutdown Di game ke tujuh ini Akankah mereka bakal menjadi Tim ke-12 Yang bakal tumbang Disana oke juga Sudah mulai tumbang Disini Pink Lady Bakal menjadi ancaman dari shutdown Sepertinya kita lihat disini Veo Bakal melakukan revive Terhadap Away Away berhasil di revive Dan langsung Dihilin begitu Kira-kira Apakah Red Kanis Dan Pink Lady Bakal menjadi ancaman Untuk tim sang Pemimpin khas mempersementara Yaitu Shutdown disini Ini yang pasti Sangat menguntungkan Kalau sampai tim Don Shutdown Disshutdown sama tim Red Ini bakalan Menguntungkan buat kita Karena dia bakal Di posisi 12 Walaupun kill 1 atau 2 Itu gak ngaruh sama sekali Buat kelangsungan tim EVOS Atau kun SFI Bener sekali Tapi kita masih perlu Memuas padai Ada tim GPS Tim GPS memang Bener-bener Nah itu juga Punya poin yang cukup besar Kita lihat disini Oke sepertinya Gak jadi perang ya Dari tim Red Bakal ngamain posisinya Begitu pun Dengan tim PL Yang tadi Mesain Tim down gitu ya Ya untuk pertama kalinya Gue nonton Free Fire Disini ada sesi hold Yang sangat lama ya Dimana gak ada peperangan Dan kita lihat disini Ada GPS yang berhasil Mendapatkan 1 kill kembali Disini kita lihat PL No Mercy Berhasil melakukan Kenapdan terhadap Top Sprite Di belahan dunia lain Dan kita bakal ngeliat SPS terbidu Dan No Mercy Berhasil menyelesaikan Usahanya terhadap Top Sprite disini Sprite harus Terkenapdan Atau rata bahkan Langsung mati disana Disini Pink Lady Sudah berhasil menunggukan 3 kill sepertinya Wow ini yang sangat jarang Sebetulnya Tim Pink Lady Oh sementara itu SF YAMIL YAMIL Sudah peran YAMIL Sudah perdapatkan 2 kill Atau 1 kill dari Seneja Seneja sudah dikenang Langsung di ending gitu aja Dan Don Terkenak Don Karena zona Dan sepertinya Shutdown Bakal Hilang di bawah Kau bumi Dan fail Dan langsung Dishure Oleh GPS Ada kemungkinan Dia naik ke posisi pertama Dan Apa tadi Peringkat 1 Sudah tumbang Shutdown Sudah tumbang Disini Shutdown Gua sampai Terbata-bata Kita saking panas ya guys Kita Itu bukan karena apa guys Sekarang kita bener-bener panas Dan Kita gemeter Kita pengharapkan Indonesia menang Kita pengen SFI Dan kita pengen di pos menang Dan setara gua Sudah dihacurkan juga SPS Kita lihat disini Kai Dan ternyata Penma jahat Laskar Ada handshot yang baik banget Sera Kai Oleh cross yang nice play banget Oleh SPD Dan kita lihat disini Ternyata ada Juampes Menggunakan M79 Ke arah dirinya sendiri Dan ternyata Tim TK Hal terwipe out Disini Oleh tim Un1 Sepertinya Oke Jadi ini kalau misalnya Kita belum lihat Mana EFOS nya Mana SFI nya Ya mereka Menahan posisinya Sehingga kamera Tidak mengarah ke sana Waktu game awal-awal Kenapa kamera Banyak mengarah ke sana Karena mereka selalu perang Mereka melakukan strategi barbar Disini Di game terakhir Mereka melakukan strategi Agak menahan posisi Yang terakhir Tidak mengarah ke sana Tidak mengarah ke sana Ya Kami terakhir Kami terakhir Kami terakhir Kami terakhir Kami terakhir SPS Awww masih dieliminasi Oh my God SPS PIL eliminasi SPS PIL SPS 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 masih tersisa tiga orang di sana 4 lawan 3 ivos please bu ya ivos oh gratis mana berusaha melakukan spoting terhadap red canis yang ada di satu batu kecil ini nggak ada granat sekali dari mana yang berusaha ditembakan disini kita lihat oh bisa turutin mana sudah mulai turun bukit dipegang atasnya sudah ditembak yang sudah dicelarkan oh ivos ivos wow luar biasa sekali luar biasa sekali kita lihat kita udah nggak perlu strategi kita hanya perlu optimis terakhir penghitungan skor apakah ivos atau SFA yang menjadi juara satu manggis kon wow ini amazing sekali sudah ada hilmi disitu dan kita lihat ivos mendapatkan total 9 kill dan SFA mendapatkan total 5 kill gua sangat optimis gua yakin banget kenapa karena kita lihat SPS sudah terima kasih terima kasih